Di Indonesia sendiri, persaingan motor udah terlalu ekstrim. Ini bisa kita lihat dari persaingan harga. Pabrikan A membuat motor dengan spesifikasi sedemikian rupa dan dijual dengan harga sekian. Dan pabrikan B meniru spesifikasi yang ada dan dijual dengan harga yang lebih murah. Dan pabrikan C melakukan hal yang dilakukan si B dan seterusnya. Namun terkadang perang harga tidak selalu menjadi yang paling mutakhir. Kenapa? Ya lihat aja Suzuki. Udah jual selalu yang paling murah daripada kompetitornya, tetap aja kurang laku di Indonesia. Ya walaupun memang ada beberapa faktor sih. Misalnya desainnya yang emang gak sesuai banget sama pasar Indonesia. Kemudian daripada perang harga terus-menerus dan ujung-ujungnya produsen bisa rugi kayak marketplace yang gak untung-untung karena perang harga terus. Produsen saat ini lebih mengutamakan kempen teknologi motor mereka masing-masing. Misalnya Yamaha dengan VVA-nya dan Honda dengan ISP-nya. Pertanyaannya apakah VVA dan ISP hanya marketing aja? VVA adalah singkatan dari Variable Valve Actuation. Teknologi ini digunakan Yamaha bertujur untuk menunjang performa motornya. Dan sampai saat ini sudah ada beberapa jenis motor dari Yamaha yang menggunakan teknologi VVA. Seperti Aerox 155, NMAX 155, All New Yamaha R15, dan Yamaha Lexi. Sebenarnya apa VVA ini? Sebenarnya VVA punya banyak kelebihan menurut Yamaha. Seperti penyesuaian terhadap kecepatan dan beban mesin. Jadi VVA memungkinkan mesin untuk menyesuaikan pembukaan dan penutupan katup secara otomatis berdasarkan kecepatan dan beban mesin. Dan dengan teknologi ini tentu aja dapat mengoptimalkan kinerja mesin pada berbagai kondisi penggunaan. Kemudian VVA juga dapat mengoptimasi daya dan torsi. Jadi dengan kemampuan VVA untuk mengatur waktu katup, mesin dapat memberikan daya dan torsi maksimal pada berbagai kecepatan putaran mesin. Dan hal ini meningkatkan efisiensi bahan bakar dan performa motor. Dan jika VVA bisa melakukan hal itu, maka dengan VVA motor bisa lebih awet bensin. Kok jadi awet bensin alias irit? Gini nih, jadi dengan adanya penyesuaian waktu katup tentu aja akan membuat pembakaran bahan bakar menjadi lebih efisien. Sehingga ini tentu aja dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar dan tentu aja membuat motor jadi semakin awet. Setelah itu, Yamaha juga ngeklaim kalau VVA dapat membuat mesin memiliki karakter yang responsif terhadap akselerasi. Kenapa bisa? Ya karena katup dapat diatur untuk memberikan pasokan udara dan bahan bakar yang optimal pada saat yang tepat. Dan dengan mengoptimalkan proses pembakaran, VVA dapat membantu mengurangi emisi gas buang juga. Sehingga motor tentu aja dapat memenuhi standar emisi lingkungan yang lebih ketat. Kemudian dengan VVA, memungkinkan mesin memiliki rentang putaran yang lebih besar. Yang artinya, motor dapat memberikan performa baik pada kecepatan terendah maupun tinggi. Setelah itu, mesin dengan VVA memiliki kemampuan untuk memberikan daya yang optimal pada berbagai kondisi perjalanan. Termasuk saat berkendara di berbagai medan atau menanggapi perubahan cepat dalam situasi lalu lintas. Kemudian VVA juga dapat membantu mesin untuk mencapai performa puncak pada rentang putaran tertentu. Dia disingkatnya, dengan VVA, motor bisa jadi lebih irit, bertenaga, dan nyaman digunakan di medan apapun. Kemudian kalau ISP Honda gimana nih? ISP atau Enhanced Smart Power sebenarnya memiliki kelebihan yang sama seperti VVA. Misalnya dengan ISP, mesin motor akan lebih sempurna. Sempurna dalam hal apa nih? Ya tentu aja pembakarannya. Selain itu, Honda juga klaim dengan ISP akan membuat akselerasi mesin menjadi lebih baik juga. Hmm, sama nih kayaknya kayak VVA. Kemudian karena pembakaran sempurna tentu aja ini membuat mesin yang menggunakan teknologi ISP akan irit bensin layaknya mesin VVA. Dan yang terakhir akan membuat mesin ramah lingkungan. Jadi secara keseluruhan sama. Namun Honda disini menjelaskan lebih detail mengenai ISP. Misalnya dengan ISP, starter langsung menyatu dengan alternator. Dengan hal ini tentu aja akan membuat starter motor menjadi lebih halus. Dan fitur ini digabungkan dengan idling stop system. Selain itu, di motor Honda yang sudah menggunakan teknologi ISP, sudah disempurnakan dengan lahir bambu pada asroker arm dan memiliki ukuran roller yang lebih kecil. Jadi dengan demikian motor akan lebih ringan dan gesekannya berkurang. Kemudian motor yang menggunakan teknologi ISP sudah mengusung compact combustion chamber pada ruang bakar dengan menghilangkan hambatan pada seluruhan bahan bakar. Selain itu, dengan ISP, Honda juga melakukan offset cylinder dan spinnish lift. Offset cylinder adalah posisi piston dan stung piston saat TMA atau titik mati atas yang tidak sejajar dengan posisi sumbuh geruk as. Manfaatnya ketika langka atau kompresi, gesekan antara piston dan dinding cylinder semakin kecil. Sedangkan spinnish lift adalah lapisan yang menyerupai kulit jeruk di balik dinding cylinder. Fungsinya untuk melepas panas lebih cepat. Dan dengan ISP, Honda dapat memasang lightweight piston dan crank shaft. Selain itu, pin dan rumah pin piston dibuat lebih kecil juga. Jadi selain ringan, hal ini juga mengurangi bidang gesek antara piston dan dinding cylinder. Sedangkan krek as dibuat lebih kuat untuk mengurangi gitaran. Namun, Honda saat ini sudah berhasil mengembangkan lebih lanjut teknologi ISP-nya dan memberikan namanya menjadi ISP+. Apa bedanya? Sebenarnya sama saja, cuma ditambahin beberapa pertambahan. Misalnya, mekanisme 4 katup. Kemudian, bore 60mm dan stroke 55,5mm dan kompresi 12x1. Kemudian ada piston oil jet, hydraulic cam chain tensioner lifter, dan air intake system. Dan Honda mengklaim dengan teknologi ISP+, akan menjadikan motor yang udah smooth menjadi lebih smooth lagi. Hmm, sampai sini kita langsung kepikiran kan. Yang satu yaitu Yamaha langsung menyebutkan plusnya dengan menggunakan VVA. Dan yang satunya yaitu Honda tidak menyebutkan secara langsung kelebihannya, melainkan dijabarkan apa aja yang ada di teknologi ISP. Namun secara garis besar, semuanya hampir sama dan tujuannya pun hampir sama juga. Ditambah setelah dicari-cari lagi, ternyata VVA-nya dari Yamaha nih contohnya. Bukanlah sumber kekuatan motor itu, karena pada dasarnya, tenaga terbesar tetap aja dari katupnya. Dengan demikian, VVA hanya untuk manajemen power aja. Jadi power merata di berbagai rentang RPM. Begitupun Honda dengan ISP-nya. Teknologi tersebut hanya untuk mengatur power juga. Pertanyaannya, apakah semua itu hanya marketing? Sebenarnya iya dan tidak juga. Teknologi VVA dan ISP+, memang terlihat serupa, namun tidak sama. Walaupun tujuan akhirnya ya sama. Selain itu, ini bagus juga untuk marketing mereka karena VVA sudah dipatenkan oleh Yamaha dan ISP dipatenkan oleh Honda. Dengan demikian, setiap pabrikan memiliki namanya masing-masing untuk bahasa marketing mereka. Apakah ada kelebihan sebenarnya? Ya tentu aja ada. Walaupun terasa ngejelimet klaim dari Yamaha dan Honda apa guna teknologi masing-masing tersebut, intinya ini manajemen power aja. Dengan manajemen power yang baik, sekali lagi, pembakaran akan sempurna. Dan jika pembakaran sempurna, tenaga yang diinginkan dapat dicapai. Dan juga pasti irit. Jadi inilah hasil akhir dari kedua teknologi tersebut. Namun, walaupun mirip, tapi cara kerjanya ya agak sedikit berbeda. Misalnya Yamaha dengan VVA hanya fokus di variabel, tapi Honda dengan ISP lebih ke menyeluruh. Kemudian sebenarnya bagus-bagus aja sih dengan adanya VVA ataupun ISP Plus ini untuk marketing. Karena bisa menjadi bahan perdebatan yang jawabannya kita semua pasti akan tahu. Yaitu sama aja tujuannya. Bikin motor kencang dan irit. Jadi perbedaan ISP dan VVA ini tidak serumit SOHC dengan DOHC. Karena SOHC dan DOHC berbeda sedangkan ISP dan VVA hampir sama. Terus kenapa kok bisa Yamaha dan Honda membuat teknologi yang hampir mirip begini? Sebenarnya ya bisa-bisa aja. Pengembangan teknologi khususnya di mesin itu biasanya akan lebih berkembang jika bahan dasarnya berkembang juga. Contohnya bahan mentah piston, stang sehar dan silinder itu sendiri. Jadi ketika ada perkembangan di bahan-bahan mentah, tentu aja semua pabrikan akan menggunakan bahan tersebut. Dengan demikian semuanya ya sama aja. Jadi pabrikan tinggal ngomong aja deh, ini tuh diesel silinder. Ini tuh silinder terbaik dari planet Namek dan lainnya. Jadi gimana menurut kalian? VVA atau ISP Plus? Apakah marketing belakang? Atau memang bener apa adanya? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax